Kita ke informasi pertama, selama bulan suci Ramadan, Polresta Pontenakota melakukan operasi Pekat Kapuas 2023 yang dilaksanakan selama 14 hari. Hasilnya sebanyak 83 kasus berhasil diungkap. Dalam press release Rabu Siang, Polresta Pontenakota menangani 83 kasus kejahatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat. 83 kasus ini terdiri dari 3 kasus perhigian, 3 kasus narkotika, 15 kasus miras, 17 kasus prostitusi, 25 kasus premanisme, dan 15 kasus kembang api yang diamankan di wilayah hukum kota Pontenak. 83 kasus ini merupakan giat operasi penyakit masyarakat atau pekat yang dilaksanakan selama bulan Ramadan dari tanggal 23 Maret hingga 5 April 2023. Kepala Kepolisian Resort Pontenakota, Komisaris Besar Polisi Ade Haryadi mengatakan pihaknya akan terus melakukan patroli kegiatan yang ditingkatkan untuk terus menjaga kampit mas di Pontenak. Ada pun dasar dari kegiatan perseri hari ini adalah Pertama rencana operasi kepolisian wilayah Polesta Pontenak, nomor R. Reno413-2023 tanggal 24 Maret 2003 tentang dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap tindak-pindana yang tergolong penyakit masyarakat. Pertama, guna cipta kondisi menjelang perayaan Hidupitri 1444 hijriah di wilayah Kepolis Tampenak, Polda Kalban. Kedua, Surat Perintah Kepolis Tampenak, Polda Kalban, nomor SPRIN 611 di Galemawi Ops 1, TV3, 2023 tanggal 20 Maret 2003 tentang operasi kepolisian Polesta Pontenak Kota akan melibatkan babi inkam fitma untuk meningkatkan kewaspadaan terutama tindak kejahatan jalanan terlebih menjelang hari raya Hidupitri. Dari Pontenak, UU Junior Ainyus, Melaporkan.